Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu Dimudahkan segala urusannya Dan dikabulkan semua hajatnya Nah video kali ini saya akan sharing ya teman-teman Tentang pengalaman HP yang MMC nya rusak Di saat kita melakukan proses flashing Karena Chipset nya Mediatek Maka ini saya akan coba tes atau cek Terlebih dahulu untuk saya hubungkan Ke PC ataupun ke laptop Yang akan saya contohkan adalah HP Infinix S4 Oke Saya coba hubungkan terlebih dahulu ya teman-teman Oke ini sudah terhubung Nah ketika kita hubungkan ke PC ataupun ke laptop Maka reaksinya seperti ini ya teman-teman Dia connect ke PC lalu setelah itu hilang lagi Jadi connect lagi Lalu gak lama hilang lagi Ini sangat bingung sekali ya teman-teman Ketika kita ingin melakukan flashing pun Saya rasa tidak akan bisa gitu teman-teman Oke Saya akan mencoba untuk mengganti kabel datanya ya Atau kabel USB nya Oke Untuk meyakinkan saya pegang agar lebih kuat ya Dan hasilnya pun tetap sama teman-teman Jadi ke detect mediatek preloader Terus hilang lagi Lalu nanti ke detect MTK USB port Lalu hilang lagi Dan seterusnya seperti itu teman-teman Lalu cara yang sudah saya lakukan itu Saya mencoba untuk mengganti kabel USB nya Hasilnya ini hilang Saya mencoba untuk memindahkan port USB nya Hasilnya tetap sama Saya coba uninstall driver mediatek nya Lalu saya install lagi Hasilnya tidak ada perubahan Sampai saya install driver mediatek yang terbaru pun Tidak ada perubahan ya teman-teman Nah disini saya akan mencoba untuk melakukan flashing Dengan SP Flash Tool Oke saya buka terlebih dahulu Nah ini firmware nya sudah saya isi sebelumnya teman-teman Ini juga tipenya ada X626B Ketika saya coba klik download Maka akan terjadi beberapa error di SP Flash Tool nya Karena memang driver nya ini Kadang konek kadang tidak ya teman-teman Saya coba ulangi Saya cabut kabel USB nya Saya klik download Lalu saya hubungkan Dan hasilnya juga seperti ini Error ya teman-teman Saya coba tersusun pun beberapa kali Mau di format Mau di apapun Tetap saja hasilnya seperti ini ya teman-teman Dan memang saya sudah mencoba untuk menggonta ganti firmware nya pun Hasilnya tetap saja sama Lalu saya juga sudah mencoba menggunakan Flash Tool yang terbaru Hasilnya tetap saja ya teman-teman Saya coba untuk menggunakan SWD Flash Tool juga sama Infinite Flash Tool juga sama Jadi ketika teman-teman mengalami hal yang sama seperti di video ini Kemungkinan memang MMC nya yang rusak Jadi sudah tidak bisa kita lakukan flashing lagi Walaupun masih sempat ke detect di PC atau di laptop kalian Dan video ini pun saya buat hanya untuk memberi tahu saja Bahwasannya inilah ciri-ciri MMC yang rusak ketika kita melakukan proses flashing Namun jika teman-teman mempunyai solusi dan cara yang jitu untuk mengatasinya Selain kita repair MMC nya Tulis saja di kolom komentar ya teman-teman Mudah-mudahan itu bisa menjadi ilmu tambahan buat saya Oke sekian video dari saya Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh